Intro Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat, Kelurahan Tanjung Laut melaunching pos kesehatan Kelurahan Siaga yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Tanjung Laut Jumat 2 November kemarin Dalam launching tersebut dihadiri langsung Wali Kota Bontang Neni Murneni, Kepala Dinas Kesehatan Bontang Indriati, Ketua PKK Kota Bontang Hapidah Basirase, Lurah Sekota Bontang Kepala Puskesmas Bontang Selatan Firman Syah Kapolsek Bontan Selatan Diah serta tamu undangan lainnya Dalam sambutannya, Lurah Tanjung Laut Sarifudin menjelaskan, dalam rangka mendukung Bontang menuju Smart City Green City dan Creative City Kelurahan Tanjung Laut bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cara mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung di Puskesmas yang ada di Kelurahan Tanjung Laut Serang untuk di sarana-pesarana yang ada di Puskeskel ini memang kami minta bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dalam beberapa minggu terakhir sarana-pesarana yang dibutuhkan termasuk perlengkapan bidang itu sudah ada Ditambahkan Neni, derajat manusia sangat ditentukan oleh empat hal yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan pokestel, dan genetik yang ditentukan pola hidup bersih dan sehat Ditambahkan Neni, semua pihak diharapkan tahu 10 program PHBS ini Demikian, Ekspos Katrim melaporkan Terima kasih telah menonton